Halo Sobat Lucy House, welcome back to my channel, wah seneng banget bisa menyapa Anda kembali. Di video kali ini, kami hadir dengan brownies pisang keju. Nah, ini dia, lembut, coklatnya terasa, kejunya garing, dan pisangnya juga terasa banget. Yuk, kita lihat gimana cara membuatnya, ditonton videonya sampai habis ya. Ini dia bahan-bahannya. Ada 4 butir telur, 175 gram DCC, 75 gram mentega atau margarin, 110 gram tepung terigu, 25 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder, 1,4 sendok teh garam, vanili cair, 50 gram keju cedar diparut, 200 gram pisang ambon, dan ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Kemudian, saya akan tambahkan setengah sendok makan air jeruk nipis. Agar nanti pisangnya tidak berubah warna jadi coklat atau ketam hitaman, dan ini diaduk. Ini ada gula pasir sebanyak 175 gram. Pertama sekali, saya akan ayak terlebih dahulu bahan keringnya, yakni tepung terigu, ini untuk menghindari butiran-butiran atau gerindel-gerindelnya ya, sahabatku, dan coklat bubuk. Oh iya, coklat bubuk ini saya pakai yang bandrop ya. Lalu baking powder. Nah ini kita bisa haluskan seperti ini. Kemudian ini saya sisihkan dulu. Lalu kita akan lelehkan DCC dan juga margarin atau butter ya. Anda mau pakai butter keseluruhan atau mentega, ataupun margarin, boleh-boleh saja. Ini kita lelehkan sampai benar-benar meleleh. Nah di wadah yang terpisah, saya akan pecahkan keempat telurnya. Kemudian saya masukkan gula pasir. Ini dimixer sampai putih dan mengembang. Matikan mixer. Ini kurang lebih 5 menit ya. Kemudian kita masukkan bahan-bahan kering tadi yang sudah diayak. Dan juga garam. Ini saya mixer kembali dengan speed yang rendah. Matikan mixer. Ini kurang lebih 1 menit ya. Lalu masukkan vanili cair sebanyak 1 sendok teh. Dan juga pisangnya. Ini diaduk kembali. Dan kita bisa lihat kan, nggak berubah warna. Oh iya sahabatku, jangan lupa untuk memanaskan oven terlebih dahulu di suhu 180 derajat, api atas-bawah, selama 15 menit. Kemudian ini kita mixer kembali sampai tercampur rata. Matikan mixer. Ini kurang lebih 1 menit ya. Lalu masukkan coklat leleh tadi. Dan ini kita mixer kembali sampai tercampur rata. Kurang lebih setengah menit. Dan ini sudah kelar. Kita matikan mixer. Ini kita akan aduk kembali pakai spatula. Hingga benar-benar tercampur rata. Saya pakai ke loyang 20x20 tingginya 4 cm. Diolesi permukanya dulu ya dengan margarin atau mentega. Kemudian diolesi dengan baking paper. Dan diolesi kembali dengan margarin atau mentega. Lalu adonan kita masukkan ke loyang. Kita ratakan seperti ini dan kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di dalam adonan. Kemudian kita taburkan keju parutnya seperti ini. Dan ini siap untuk di oven. Kita panggang di suhu 180 derajat api atas bawah. Dan ini saya buat dulu 45 menit ya. Nanti saya akan cek kembali. Tadi saya tes tusuk di menit ke 45 belum matang sahabatku hingga saya tambahkan waktunya 15 menit lagi. Nah setelah didiamkan kurang lebih 10 menit kita sisir pinggirannya seperti ini agar nanti gampang dikeluarkan dari loyang. Nah ini saya balikkan dulu. Saya ambil baking papernya. Kemudian saya balikkan lagi. Nah ini dia brownies pisang kejunya. Kejunya garing banget sahabatku. Gampang kan membuatnya? Selamat mencoba ya. Jika Anda suka dengan video ini boleh di-like, share jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Klik tanda loncengnya semua agar Anda yang pertama sekali menerima notifikasi terbaru dari kami. Jika Anda sudah merekuk silakan take Instagram Lucy House dan jika Anda berteman dengan saya di Facebook take FB saya Afriani Lucindain. See you in the next video. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.